Pemirsa kembali lagi di Onda Screen Masih bersama dengan ketiga narasumber kita Masih betah ya? Betah karena baru segmen kedua Nanti masih ada segmen lagi Nah tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan film Dengan judul Jatah Prem Atau Jatah Preman Tapi sebelum membahas mengenai filmnya Ini saya pengen tau Ini latar belakang dari kalian itu Backgroundnya sebagai apa? Komunitas kah? Production House? Atau apa? Mas Andi Ya terima kasih Mbak Agus Ya jadi PT Bengkel Sinema Indonesia itu Berawal memang dari komunitas gitu Tahun 2012 lalu kita masih komunitas Sampai dengan 2015 Kemudian Setelah itu kita berubah Ke perusahaan komersial Karena memang tuntutannya harus berubah gitu ya Dan itu juga kita bertahap dari CV kemudian menjadi PT Jadi sekarang kita sudah murni perusahaan komersial Tetapi kita juga punya divisi yang sampai dengan hari ini Fokus mengurusi komunitas gitu Jadi kita ada komunitasnya juga Walaupun sudah perusahaan tapi masih tetap ada komunitasnya juga Ya tetap ada komunitasnya Dan komunitasnya juga sudah berbadan hukum juga Jadi legalitas kita memang utamakan karena memang banyak sekali program-program kita yang bekerja sama dengan Kemenparekraf ya Dan itu harus harus apa namanya harus legalitasnya harus jelas gitu Jadi meskipun komunitas juga legalitas kita Kita kencang disitu gitu Jadi seperti itu ada komunitasnya ada perusahaan komersialnya Oke berarti berawal dari komunitas pure sampai akhirnya perusahaan tapi tetap ada komunitasnya juga sampai sekarang Namanya Bengkel Sinema Indonesia Total berarti anggotanya ada berapa? Anggota komunitas kalau karyawan kita sudah 34 orang 34 orang? Baru ya baru 34 Itu udah banyak loh Padahal masih banyak yang ngerangkep-nerangkep lagi betul lebih banyak lagi ya Kalau komunitas kita ada banyak sekali ya Karena dari sekolah-sekolah juga kan pada masuk ke kita ya Untuk pelatihan Oh oke oke Jadi kalau total anggota kita 100 lebih ya Makanya kalau misalnya ada screening film itu paling senang Jadi nanti banyak banget yang datang itu cuma anggota doang gitu Belum dari masyarakat gitu Jadi memang alhamdulillahnya kita juga di Tegal juga untuk film dan multimedia gitu ya Masyarakatnya kan juga welcome ya Oh berarti antusias di Tegal itu untuk film dan multimedia cukup besar ya Cukup besar dan di Tegal itu banyak sekali komunitas film Oh banyak Banyak sekali gitu Dan hampir semuanya juga sudah berbadan hukum juga gitu Gitu Jadi Kita gak satu-satunya ya Kita gak satu-satunya gitu Kita Makanya kan pembedanya Kita punya backupnya perusahaannya gitu Jadi keduanya saling mengisi Oke baik tadi Mas Andi sempat mengatakan bahwa anggota intinya itu ada sekitar 30-an orang Ini termasuk Ibu Nina dan juga Mas Rehan Apakah semuanya itu memiliki Apa ya tuh poaksinya masing-masing juga Yes ada Kalau untuk yang 30 total 34 sama teman-teman marketing juga ya Jadi Oke Masing-masing sudah ada job desknya Oke kalau Ibu Nina berarti job desknya sebagai apa Bu selain pemeran Nah ini kita udah sering sekali melihat Ibu Nina bermain peran ini Tapi job desk yang diberikan di bengkel cinema Indonesia ini apa saja? Saya kepala bagian administrasi Mbak Kepala bagian administrasi Jangan salah loh ya Jadi Teman-teman itu semuanya memang entah itu di administrasi entah di apa Kalau memang mereka punya passion di dunia acting ya Ya kita tarik aja gitu Berarti memang multi peran ya? Oke Kalau Mas Rehan? Saya di editornya Mbak Editor dan apa? Merangkap apapun ya Karena tadi dibilang Mas Andi semuanya ini multi peran juga Kameramen Kameramen Oke karena biasanya editor memang pasangannya sama kameramen sih ya Ini udah berapa lama bergabung dengan bengkel cinema Indonesia Mas Rehan? Aku hampir satu tahun Mbak Oh satu tahun ini Gimana? Gimana perasaannya bergabung dengan timnya Mas Andi? Penuh tekanan kah? Enggak sih Menuju kesantainya malah Lebih enak gitu Oh ini jujur atau karena emang ada Mas Andinya nih ngomong kayak gini? Saya tutup Memang santai Mbak Memang santai ya Ibu Nina juga merasakan santainya Mas Andi? Santai? Santai? Beneran santai? Betul-betul santai Enggak dicubit kan Mas? Injek-manjek Santai berarti Kalau Ibu Nina sudah berapa lama bergabung? Saya hampir dua tahun Oh hampir dua tahun Lebih dulu dari Mas Rehan ya Tapi ini untuk bergabung dengan bengkel cinema Indonesia ini apakah ada open recruitmentnya Atau asal kenal aja ditarik langsung gitu Mas? Ada Ada recruitmentnya Kemarin aja kan kita baru recruitment untuk yang karyawan baru itu kan Ada enam editor Editor sama kameramen ya Mbak ya Yang baru ya Editor sama kameramen Karena memang Kita masih keteter ya dengan jumlah tim 34 aja kita masih keteter Karena banyak sekali gitu kan Banyak apa? Banyak produksi outdoor malah Oh banyak produksi outdoor Nah itu menandakan bahwa memang Membutuhkan lebih banyak lagi anggota tuh kayaknya Ini kayaknya bakal ada open recruitment gede-gedean nih Kemarin udahan ya Bisa dicek di website kita juga ada di instagram Social media kita ada juga Recruitmentnya Cuman udah selesai kayaknya Terus ini teman-teman HRD juga lagi mulai seleksi ya Jadi Kalau kita kerjanya santai sih ya Santai banget gitu Santai pake banget Mbak Iya Iya Bu saya percaya kok Tapi ini selain memproduksi film pendek Ini fokusnya memproduksi apa saja sih Mas Andi? Ya jadi bengkel cinema Indonesia itu Kita sebenarnya lebih fokus justru tidak di film Oh justru tidak di film ya Justru tidak di film ya Jadi layanan kita yang pertama itu Apa namanya Advertising ya Iklan Iklan televisi gitu Jadi kalau Mbak Agus menyaksikan di TV itu Iklan-iklan itu Salah banyaknya produksi kita gitu Kalau salah satu kan berarti satu ya Kalau kita banyak Oh banyak Salah banyak ya Salah banyaknya produksi kita Untuk iklan televisi Dan kita juga melayani iklan-iklan lokal Jadi kita fokusnya di situ Oke berarti lebih fokus ke iklan-iklan kayak gitu ya Iya betul Film yang tadi kita saksikan juga termasuk iklan? Nah ILM ya masuknya ya Iklan layanan masyarakat Public announcement Jadi untuk iklan untuk film Kita lebih banyak mengacu ke ILM Oke Oke Mas Andi, Ibu Nina dan juga Mas Rehan Nanti kita akan melanjutkan obrolan kita Tapi setelah jadah berikut Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di On The Screen Sampai jumpa